Pemirsa puluhan peternak Madiun sepakat mengusung Muhaymin Iskandar sebagai calon presiden 2024. Peternak yakin dengan majunya Gus Muhaymin sebagai capres karena memiliki visi-misi yang jelas, yakni anggaran dana desa sebesar 5 miliar per desa per tahun. Puluhan orang yang tergabung dalam himpunan peternak Madiun ini berkumpul di salah satu rumah warga di desa Sumberjo, kecamatan Geger, Kaupfaten Madiun. Mereka membentuk sebuah perkumpulan relawan untuk mendeklarasikan diri mendukung Gus Muhaymin sebagai presiden 2024. Kesepakatan dan kesepahaman para peternak ini mengusung dan mendukung ketua umum PKB tersebut sebagai capres 2024, yakni visi dan misinya untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Indonesia ke depan. Di antaranya kebijakan anggaran dana desa sebesar 5 miliar per desa per tahun. Koordinator aksi deklarasi himpunan peternak Madiun Nur Abadi menyatakan, dirinya bersama puluhan anggota kelompok peternak lainnya di Madiun siap mendukung Muhaymin Iskandar atau Gus Muhaymin sebagai capres 2024. Karena beliau kalau jadi presiden yang pertama visi-visinya yang sudah terpambang di Medemasa dan di mana saja bahwa untuk dana desa sekarang mau dilontorkan sekitaran 5 miliar per desa. Kita, yang peternak Madiun ini siap mendukung dan kami akan siap mengajak bagi anggota-anggota kami untuk mendukung beliau. Karena kalau mengenai masalah 5 miliar itu berarti kan kebutuhan kita, khususnya di beli peternak, di pertanian, itu akan tercukupi. Alokasi dana desa dinilai sangat bermanfaat khususnya untuk pesejahteraan dan mengentas kemiskinan. Dengan dana desa yang digelontorkan pemerintah, petani dan peternak bakal mendapatkan imbasnya.